PEMBICARA 1 Dari Respon Cepat Kepolisian Penggerebekan Sekretariat Batalion 120 Makassar Oleh mantan kanit Reskrim Polsek Talo Pada Minggu 11 September 2022 Diapresiasi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Atau PBHI Wilayah Sulawesi Selatan pada Kamis Siang Gerakan yang dilakukan Ibtu Faisal Merupakan respon cepat terhadap laporan masyarakat Untuk memberikan keamanan terhadap wilayahnya Agar terhindar dari ancaman perang kelompok atau kejahatan Menurutnya seharusnya Ibtu Faisal Tidak langsung dicopot Melainkan diperiksa untuk mengetahui Salah atau tidaknya tindakan yang dilakukan Rahmat menambahkan Pihak Kepolisian memiliki standar operasional prosedur sendiri Untuk melakukan tindakan pencopotan terhadap anggotanya Dari bentuk kegiatan Gerakan dari Ibtu Faisal ini adalah suatu Respon sebagai seorang kepolisian Yang begitu cepat untuk memberikan pengamanan Terhadap laporan dan aduan masyarakat di sekitar sana Nah ada pun terkait masalah proses pengerebekannya Dan hasil temuannya itu Itu kan seharusnya diproses dulu di kantornya Diperiksa dulu, diteliti dulu Ya langsung main Tuduk apa Disalahkan langsung ini Pak Faisal seperti itu Bahwa terkait dengan Pengerebekannya itu Langsung kita garis beneran bahwa Langkah yang dilakukan itu salah Belum tentu Kasih dulu kesempatan oleh Pak Faisal ini Untuk mengelola hasil temuannya Saat ini Mantan kanit reskrim Polsektalo Bertugas di bagian sumber daya Polrestabes Makassar Hingga menunggu penetapan selanjutnya Rusmawandirara Sulebes TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!